Terima kasih. Eh, lu gimana sih? Mau syuting juga? Belum siap gitu. Jadi gitu, guys. Bagus kan? Gue kalau syuting emang selalu di sini. Gimana? Kalian pasti seneng deh kalau ngeliat vlog gue. Jangan lupa ya, ikutin gue terus di vlog gue ini. Bentar lagi, gue juga mau nangis-nangis kok. Gak ada yang mau di vlog lu. Lu ngapain sih? Gue lagi nyari kodok. Pak! Gue lagi seru ginian, Pak. Nih, main-main gini. Kayak anak-anak bareng. Dia mau keluar, beli aja ya? Lu dari sini dulu, repennya bener. Lu dari tadi betulin BG, lu. Gak ada yang dibetul-betulin. Eh, biarin. Eh, belum sudah keluar dulu, ngapain lu? Ini gue ngobrol dulu. Udah masuk sih, lu ngapain tadi? Gue mau ngeplok-ngeplok gini. Tapi taunya anak-anak ini pengen syuting, gue kira udah mulai. Taunya udah belum siap. Ini, Pak, emang kalau mental yang digaji pakai kotak-anasi kokotak kayak gini. Lu ngapain lagi kelas di gilir-gituin? Eh, ini kita udah buat siaran. Udah rapi, belum? Belum. Belum. Ngomong lagi kecekan dong, nih? Belum. Oh, menurut lagi. Yaudah, ini kita udah mulai. Ini kita mau syuting, terus ngapain lu di sini? Yaudah, bawa-bawa kerja-bawa kerja. Keluar-belantakin aja. Lu, ah, kenapa ya? Lu ngapain tadi tadi? Ngapain? Gue main-main ginian kamera, vlogging-vlogging. Vlog? Vlogging? Kau vlogging? Vlogging, emang kenapa? Lu ada inspirasi, lu ada kesambet apa-apa? Ini kamera nyolong punya siapa, penemu-penemana? Memu, gue beli, beli murah gue. Kenapa, kenapa lu lagi seneng nge-vlog? Iya, kan gue ngeliat tuh di social media, di YouTube-YouTube gitu, pada nge-vlog-nge-vlog gitu, gue juga pengen ikut. Gue tuh pengen eksis, emang lu doang, followersnya banyak. Elah. Udah, males gue nge-host. Cabut. Sama, kayak nomin pita hari ini, suka nge-vlog juga. Eh, sotoy. Nanti tanya-tanya sama dia. Kesotawan lu itu kadang-kadang suka menyesatkan lu, tau? Yakin? Siapa sih kita mau ngomong-ngomong sama siapa sih? Apa ya, mau ahoh. Kita mau ngomong bersama siapa, nanti lu juga bisa belajar nge-vlog. Enggak lah gimana, biar yang nonton banyak gimana. Terkenal dong dia nih. Terkenal. Gado, gado. Apa aja boleh? Gado, gado. Tadi lu tuh terlalu putih. Bagus loh. Jadi gak bagus. Pocong juga terlalu putih. Hah? Pocong juga terlalu putih. Kan udah mati, lu mau jadi pocong. Jangan, amit-amit ya Allah. Nah, marah kalau lebih jelas lagi langsung kita undang. Langsung kita hari ini. Jadi gue dong, gue tuh pengen eksis lebih luar angkasa. Ya, langsung kita undang. Ya, langsung luar biasa. Noella Sisterina. Ya, langsung lu, Ben. Ajak temen-temen lu. Cewek lu undang lu. Coba, lu sini deh kalau gitu. Belajar yang bener. Coba, coba. Wah, lu mah langsung. Jangan, jangan. Langsung. Halo, Noella. Halo. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk nge-vlog-nge-vlog ya juga katanya. Kalau nge-vlog sebenarnya baru sih yang udah agak lama itu cover-cover. Nge-vlog juga. Tuh, Pak, dia gitu. Lalu, saya kena kiri nih. Noella lagi coba kapa? Ya, standar banget pertanyaan lu. Keditivi-tivi sambil ngelap. Keditivi-tivi. Lagi coba kapan, Noella? Belakangan ini ngampus sama terakhir itu baru selesai shooting film. Oh, main film juga. Lo ngantar ngampus dulu dong. Oh, ngampus dulu. Ngampus semester apa? Semester 3. Oh, 3. Lu lihat nggak tadi? Kamu lihat tadi nih, pas ngomong semester 3. Tangannya langsung kayak gini-gini ke gue. Ke lu. Lu kayak gue, aku gua. Lu tuh tadi gini-gini gue lah. Aku maksudnya coba. Semester 3. Semester 3. Teruskan? Emang ada semester berapa? Aduh, jangan ditanya deh. Kita maaf. Aku berarti dede ya manggilnya? Dede. Aku udah kelar. Aku udah kelar. Kalau dia semester 7. Aku semester 7. Aku semester 7. 7, nggak naik-naikin gue. Yang alih, nggak naikin gue. Di masa apa kuliahnya? Maskong. Maskong, pas ya. Wah, bagus banget. Luar biasa. Terus, habis itu katanya tadi main film. Film apa tuh? Judulnya Biola untuk Anissa, tapi belum tayang. Belum tayang. Terus, Noella jadi karakter seperti apa disini? Jadi karakter yang baik hati, yang protagonis. Rajin menabung. Rajin menabung, murah senyum, tidak sombong. Saya orang tua ya. Kelakannya jadi mukanya protagonis namanya. Cocok, cocok, cocok. Ini tuh kan dulunya, apa tuh, dulunya background-nya penyanyi. Penyanyi dan sambil menari. Nah, itu aja. Penyanyi dan sambil menari. Terus, sekarang masih sering cover-cover juga, atau masih nyanyi juga, atau gimana? Iya, aku sekarang cover-cover gitu di Youtube. Cover apa sih? Ya, lagu dong. Cover, cover majalah. Enggak, Youtube-Youtube. Enggak lagu-lagu, iya lagu gitu. Iya, lagu-lagu random sih. Kadang lagu Indonesia, kadang barat. Terus, kenapa tuh bisa nyemplung di dunia perfilman? Eh, tapi kan kalau sambil ngobrol, gue bikin ngadu-ngadu. Iya, boleh-boleh. Iya, waktu, ya biasa kan, aku keluar dari sana, terus kayak casting, casting, casting. Terus, tiba-tiba dapet film itu, gitu. Itu konsepnya film charity gitu. Kapan ini sih filmnya? Belum tahu, aku belum dikabarin lagi. Oke. Karena belum lama selesai syutingnya. Iya, dah. Terus, berarti keluar dari yang waktu itu sambil nyanyi, sambil menari itu akan, kapan-kapan itu, kapan? Tahun lalu, bulan Maret. Tahun lalu, bulan Maret, berarti itu belum kuliah? Belum, baru mau UN. Baru mau UN? Baru mau UN, udah ikut-ikutan kayak gitu. Iya, lu mau UN malu dugem. Lalu nggak ikutan itu-itu-itunya mah dari 2012. Dari 2012? Itu masih SMR ya? Keluarnya 2015. Keluarnya 2015. Masuknya apa SMP berarti? Masuknya apa SMP. Berarti dari muda, talentnya berkeliatan. Maksudnya emang yang tergabung di klub yang nari-nari sambil ngediant itu? Nari-nari sambil ngediant itu susah ya. Iya, ribet ya. Itu tuh memang... Grup yang itu lho? Iya, grup itu. Berarti kamu paling kecil dong? SMP lho? Nggak, nggak. Nggak, nggak. Ada lagi yang lebih kecil dari aku. Kan masuk dari situ bisa mulai dari 16 tahun. 16 tahun? Eh, 13, sorry. 13 tahun berapa? 13 tahun lulus SD. 13 tahun lulus SD. Iya, satu SMP. Oh, gitu. Terus yaudah kisahnya dulu bisa ikutan yang bisa nyanyi sama sambil ngediant itu. Dikit ya, dikit. Itu gimana kisahnya? Audisi. Atau memang dulu kamu udah suka nyanyi, terus pengen nyari-penyanyi atau gimana? Nggak sih, basicnya tuh aku sukanya nari. Justru nyanyi itu dulu nggak. Emang aku dari dulu suka nari banget. Terus aku ikut audisi, terus masuk. Ayuh deh deh. Gitu kisahnya. Seru makan dulu deh biar ini. Makan-makan dulu. Boleh dimakan. Ini beneran boleh dimakan. Ini serius ada gado-gado. Seru banget. Kok seru? Eh, kita bukan program yang sekedar nama. Kok seru-seru? Iya, kita bukan program yang sekedar nama. Wah, enaknya. Boleh coba, cobain dulu. Terus ini beneran boleh dimakan. Cobain dulu. Nih, coba dulu. Ambil itu. Nggak pake. Nggak, nggak. Apa, si Anida nggak pake. Nggak pake, berita yang habis-habis itu nggak pake. Sia-sia, iya, si Anida mah nggak ada. Luar biasa, enak loh. Enak kan? Sekarang berarti lagi asik nge-solo nih? Nge-solo. Nge-solo kah? Iya, karena cover sendiri kan? Iya. Cover sendiri, nge-solo. Terus ada keinginan untuk buat lagu? Atau masih fokus kuliah dulu? Atau fokus jalan-jalan? Nah, jalan-jalan juga tuh. Katanya suka jalan-jalan. Nah, coba-coba. Iya, jadi aku emang sama keluarga aku suka banget. Suka banget traveling. Traveling. Emang nggak harus jauh-jauh sih. Maksudnya nggak harus ke luar negeri. Misalkan kayak cuma sekedar ke Jawa, ke Bali, tapi naik mobil. Jadi kan berasa tuh liburan yang... Iya, seru-siru. Jadi emang kamu suka naik mobil ya? Kalau jalan-jalan gitu? Keluarga aku emang sering naik mobil. Jadi waktu itu pernah ke Bali naik mobil. Kayak gitu-gitu. Gue naik naga sama keluarga gue. Uh, penggel banget. Naik naga. Naik naga, penggel banget. Tajem. Tajem. Lumayan. Lumayan. Jadi, kamu sejauh ini pernah paling jauh naik mobil? Ya, enak. Maksudnya kemana? Bali sih. Bali. Paling jauh. Paling jauh kemana? Bekasi. Ya, Binus. Bekasi. Rumah lu Bekasi kan? Bekasi, Binus. Bekasi, Binus. Coba deh yang mau naik mobil dari sini ke Medan. Wah tuh mantep tuh. Jalanannya wow. Kalau Bali berapa hari? Berapa hari ya? Lupa. Ke Surabaya dulu, terus ngidap di Surabaya, baru lanjut. Soalnya enaknya tuh kalau naik mobil tuh bisa kemana-mana. Palembang dulu. Ini kan kita pengen tau kehidupan dia, bukan kehidupan lu. Nggak usah cerita. Bentar, gue kan juga belum pernah kayak gitu, Le. Ini gue sharing aja. Iya, kasihan lah. Gitu. Tapi abis ini gue masih pengen ngobrol-ngobrol lagi gitu. Tapi nggak malu. Yaudah, yaudah gue keluar deh. Abis ini kita closing ya. Atau ngobrol-ngobrol. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Noella. Jangan kemana-mana, tetep deh. Gada-gada. Apa aja Sabe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.